Terima kasih Kota Cimahi menuju Lembang maupun sebaliknya Penutupan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya longsor susulan Pasca terjadinya hujan deras yang menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor pada selasa malam kemarin Menurut petugas Satlantas Pores Lembang, Aib Dada Dang Sadudin Longsor terjadi di jalur wisata yang biasanya dilalui wisatawan Penutupan sementara pun dilakukan di beberapa titik untuk mengantisipasi longsor susulan Arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif Cihanjuang, Sersan Bajuri, Kota Cimahi Sementara dari Lembang diarahkan ke jalan Raya Lembang setiap budi ke arah Bandung Algi Muhammad Gifari, Bandung TV